Puing-puing dinasti jilid 16 tamat. Siang Kuan Heng mulai bimbang melihat keganjilan itu. Langkahnya diperlambat, sambil berkata perlahan, aneh dan mencurigakan. Orang itu berjalan tidak menoleh ke belakang sekalipun, juga membawa terus lampionnya, seperti tidak takut dibuntuti. Atau malah sengaja memancing yang membuntuti agar masuk perangkap? Ciam Lem Hoa cepat-cepat menghapus kecurigaan itu dengan dalih yang cukup kuat, soal perangkap, entah ada entah tidak. Tapi mungkin si bangsat kaki tangan Manchu itu terlalu yakin akan kerahasiaan tempat persembunyiannya dan teman-temannya. Para petugas Sandi Manchu biasanya terlalu menganggap remeh orang-orang bangsa Han kita. Mereka terpengaruh oleh keberhasilan mereka dalam jaringan Matumetulipakia dan Sanha Aikoan dulu. Siang Kuan Heng menimbang-nimbang sebentar, lalu mengangguk-angguk sambil berkata, Baik, kita buntuti terus. Kita lihat siapa yang dia temui, dan kalau bisa mendengar rencana mereka. Hati-hatilah. Aku teringat ketika dulu terpukul telapak pasir besi, kata Ciam Lem Hoa seperti mengingatkan jasanya yang dulu. Mereka pun melanjutkan penguntitan itu. Sampai dilihatnya orang itu masuk ke sebuah. Bangunan besar yang penerangannya remang-remang. Pintunya dijaga dua orang bertubuh tegap. Orang yang dibuntuti itu berbicara dengan dua penjaga itu. Terdengar kedua penjaga itu berbicara dalam logat Liao Tong, logat wilayah timur laut yang menjadi kampung halaman orang Manchu. Siang Kuan Heng yang mendengarnya pun makin yakin bahwa rumah itu benar-benar menjadi sarang komplotan Manchu yang hendak mengacau. Bisiknya kepada Ciam Lem Hoa, adik Giyok, kau tahu caranya masuk ke dalam, untuk mengetahui terjadi apa saja dalam rumah itu? Ciam Lem Hoa menggeleng, agaknya untuk masuk terang-terangan adalah tidak mungkin. Anggota komplotan macam ini biasanya punya kata sandi yang tidak diketahui orang luar. Tetapi kita bisa memanjat tembok, asal hati-hati. Di balik tembok mungkin ada penjaganya. Siang Kuan Heng menunjuk ke suatu arah, di sudut gelap itu ada pohon besar berdaun rimbun yang letaknya dekat tembok. Kalau kita panjat pohon itu, kita bisa lihat di balik tembok. Baiklah. Mari. Mereka merunduk ke tempat yang dituju, dan dengan tangkas naik ke pohon rimbun itu. Daunnya yang lebat menutupi mereka, sebaliknya dengan sedikit menyebakan dedaunan, mereka bisa melihat halaman belakang rumah besar itu. Kalau penerangan di bagian luar sangat minim, sebaliknya penerangan di halaman belakang itu berlimpah-limpah obor yang dinyalakan di segala sudut. Banyak orang bersenjata hilir mudik. Yang duduk-duduk di udara terbuka juga banyak. Semuanya berlogat lia otong. Dan waktu mereka membuka topi, ternyata rambut mereka dikuncir. Kalau mereka masuk kota Lemhia, kuncir itu digulung dan ditutupi topi. Siang kean heng gemetar saking gusarnya, hem, mereka benar-benar iblis-iblis mancu. Ya, tapi ada juga yang bukan orang mancu. Orang-orang bangsa kita sendiri yang rela menghamba kepada bangsa asing, desis ciam lem hoa dengan kelihatan marah pula. Ingin rasanya kupotong-potong tubuh penghianat-penghianat itu. Tahan dirimu, adik Giok. Mereka jauh lebih banyak dari kita, dan mungkin ada jagoan-jagoan tangguh di antara mereka. Mungkin kita agak sulit mengetahui apa yang mereka rencanakan, sebab kita sulit menangkap bahasa mereka. Baru saja siang kean heng mengeluh demikian, terdengar di antara orang-orang itu ada yang bicara bahasa Han dengan logat hopak, provinsi kelahiran siang kean heng. Pembicara tadi bukan lain adalah orang yang dibuntuti tadi, yang menurut Kong Sun Giok namanya Han Seng Lim. Kata orang itu, ada penjagaan memang, tetapi tidak istimewa, wajar-wajar saja. Besok malam adalah saat yang tepat untuk membunuh si Hong Kong itu, selagi dia berada di tengah-tengah penduduk Lem Hia. Siang kean heng kaget mendengarnya. Sementara ia mendengar seorang mancu bicara dalam bahasa Han yang lumayan, meski agak kaku, kerjamu bagus, sobat. Besok, bangsa Han akan kehilangan tali pengikat persatuan mereka. Pangeran-pangeran dan jenderal-jenderal ambisius akan saling gontok-gontokan. Memperebutkan tahta yang kosong. Ada juga jenderal-jenderal setia macam situa bangka de Ciliong dan kawan-kawannya mungkin akan berusaha mengendalikan situasi, namun akan gagal, hihihi. Ini tidak boleh terjadi, bisik siang kean heng di pinggir kuping ciam lem hoa. Iparmu, Helian Kong, harus segera diberitahu. Tetapi jangan aku, sebab, dia agaknya sudah dihasut oleh orang-orang pelangi kuning untuk tidak mempercayai aku. Aku yang akan bicara padanya, malam ini juga. Mereka berdua meninggalkan tempat itu dengan hati-hati, lalu memasuki kota Lem Hia kembali. Dalam benak siang kean heng, apa yang dia lihat dan dengar tadi dianggapnya amat serius, hingga ia merasa Helian Kong sebagai contok di Lem Hia harus segera mengambil tindakan. Sejak meninggalkan rumah sewaan yang sederhana dulu, siang kean heng belum pernah melihat tempat tinggal baru Helian Kong yang besar dan megah, sesuai dengan pangkatnya. Maklum, waktu itu siang kean heng hanya bergelandangan dari warung arak yang satu ke warung arak yang lain untuk mencari jantung hatinya. Kini, begitu berhadapan dengan gedung megah yang ditunjukkan ciam lem hoa, ia terlongong heran. Gedung itu jebih besar dari kediaman keluarga siang kean waktu ayah siang kean heng masih menjadi menteri di Pak Hia dulu. Ini rumahnya tanyanya heran. Ciam lem hoa tertawa, ya. Kau lupa siapa iparmu sekarang? Gubernur militer di Lem Hia. Aku akan masuk. Kau ikut atau tidak? Dengan wajah sendu ciam lem hoa menggeleng, begitu melihat aku bersamamu, kakak Helian pasti akan menganggap laporan ini tidak layak dipercaya. Dianggap dibuat-buat. Jangan sedih. Suatu kali nanti jasa-jasamu akan diakui orang banyak, dan mereka akan tahu bahwa mereka yang keliru. Iparku itu pikirannya luas kok, aku kenal dia sejak dulu, sejak belum menikah dengan adikku. Ya, sudahlah. Masuklah sana. Sebetulnya aku kangen juga kepada si kecil abeng, tetapi lain kali sajalah aku temui dia. Sementara siang lem hoa menunggu di sebuah sudut yang gelap, siang kean heng menyeberangi jalan, langsung kepada empat prajurit penjaga di depan rumah kediaman Helian Kong. Penjaga-penjaga itu bersiaga melihat ada orang mendekat, saat itu sudah hampir tengah malam, meskipun di kejauhan masih terdengar suara keramaian, dan langit yang kelam sebentar-sebentar diterangi kembang api. Aku ingin menemui. Contoh kata siang kean heng terus terang. Siapakah siang kean heng? Rupanya para penjaga belum pernah mendengar nama itu, maka sahut salah satu dari mereka, agaknya adalah komandan regu jaganya. Keperluan, keperluanmu apa hendak menemui jenderal Helian di larut malam begini? Boleh percaya boleh tidak, menyangkut kelangsungan negeri ini. Tanda petik. Wah, omonganmu seram juga, kata si komandan regu santai sambil cengengesan, kentara kalau meremahkan keterangan siang kean heng itu. Ketiga prajurit bawahannya pun tertawa. Aku iparnya, kakak dari istrinya. Tertawa si komandan makin keras, hari ini ada dua gelandangan mengaku pamannya, dua lagi mengaku tetangga dekatnya. Setelah diberi sedekah, mereka pun kabur. Siang kean heng habis sabarnya, tinjunya melayang dan si komandan regu terkapar pingsan. Tiga prajuritnya gusar, mereka mulai menyerang, langsung dengan senjata-senjata mereka. Tentu saja mereka bukan tandingan siang kean heng, dalam beberapa gebrakan mereka roboh semua. Tetapi bukan berarti urusan selesai, penjaga di rumah Helian Kong bukan hanya empat orang itu melainkan masih ada belasan lagi di bagian dalam. Dan yang di dalam itu berhamburan keluar ketika mendengar ribut-ribut di luar. Siang kean heng sekarang harus berkelahi dengan belasan orang penjaga di rumah saudara iparnya sendiri. Siang kean heng habis sabarnya, tinjunya melayang dan si komandan regu terkapar pingsan. Urusan baku hantam itu tentu akan berlarut-larut seandainya Ciam Lem Hoa tidak melakukan sesuatu, demi keberhasilan rencananya. Selagi siang kean heng sibuk berkelahi dengan para penjaga, maka Ciam Lem Hoa menyeberangi jalan lalu menyelingap ke samping rumah megah kediaman resmi Helian Kong itu. Dari situ ia melemparkan sebuah batu besar ke atap, batu yang menimbulkan suara keras, yang Ciam Lem Hoa harapkan akan membangunkan Helian Kong yang bertelinga tajam itu. Siang kean heng harus dapat bertemu dengan Helian Kong untuk melaporkan tentang sarang metu-metu manju itu. Kalau bagian yang ini gagal, seluruh rencana pun akan gagal. Perhitungan Ciam Lem Hoa tepat. Helian Kong memang terbangun, lalu bergegas menuju ke pintu gerbang rumahnya karena mendengar ada suara perkelahian dari sana. Helian Kong muncul di tempat perkelahian itu dan tercengang melihat bahwa yang sedang dikeroyok para pengawal rumahnya itu bukan lain adalah saudara iparnya. Hentikan ia memerintah, para pengawal pun berlompatan mundur. Beberapa orang babak belur, tapi untung belum ada korban jiwa, agaknya dalam kemarahannya siang kean heng masih menahan diri. Si Komandan Regu pengawal menuding siang kean heng sambil melapor, maaf keributan ini telah mengganggu tidurmu, Jenderal. Gelandangan ini harus kami usir karena berani mengaku aku sebagai. Tanda petik. Helian Kong mengibaskan tangannya sambil tersenyum, dia memang saudara iparku. Kakak istriku. Dia juga putra dari Menteri Siang Kean yang sangat berbakti kepada dinasti Beng. Komandan Regu pengawal itu memucat mukanya. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan siang kean heng sambil berkata, maafkan aku, cuwon siang kean. Tadi aku tidak mempercayai kata-kata tuan, karena dalam sehari ini sudah ada beberapa orang yang datang mengaku aku sebagai sanak keluarga Jenderal Helian. Siang kean heng menarik napas, namun ia puas juga. Katanya, tidak apa-apa, sekarang kesalahpahaman sudah dijernihkan. Hitung. Hitung menghangatkan badan di malam yang dingin ini. Tanda petik. Helian Kong mengajak iparnya masuk ke dalam. Setibanya di dalam, tanpa berteleteles yang kean heng langsung menceritakan tentang apa yang dilihat dan didengarnya tadi. Hanya saja unsur siang kean heng sengaja dihilangkan dari ceritanya, sesuai dengan pesan siang kean heng sendiri. Kata siang kean heng menyebut-nyebut dirinya di depan Helian Kong, tentu Helian Kong takkan percaya laporan itu. Sebab, kata siang kean heng, Helian Kong sudah dihasut orang untuk tidak mempercayainya. Helian Kong kini mendengar laporan siang kean heng itu dengan wajah berkeru tegang dan gusar, tangannya terkepal. Jadi kau lihat dan dengar sendiri komplotan mati-mati Manchu itu. Siang kean heng mengangguk mantap. Keparat-keparat Manchu itu, sudah kuduga. Mereka akan mengail di air keruh, hanya kalau matahari terbit dari barat. Aku percaya Manchu takkan mengaduk lem hia dalam situasi ini. Rupanya Manchu berharap para pangeran dinasti Beng akan gontok-gontokkan, tapi mereka kecewa. Bahwa yang mereka harapkan tidak terjadi. Maka sekarang mereka hendak membunuh Seri Baginda untuk mengacau negeri ini, geram Helian Kong. Apa yang akan kau perbuat? Menumpas mereka malam ini juga, dengan pasukan yang kuat. Tetapi, barangkali masih ada teman-teman mereka yang berkeliaran dalam kota lem hia dan belum berkumpul di tempat itu. Teman-teman mereka yang tidak ikut tertumpas itu bisa jadi penyakit di kemudian hari. Tanda petik. Helian Kong tersadar oleh kata-kata iparnya itu, bahwa keputusannya untuk mentumpas itu terdorong oleh panas hatinya. Maka dia pun mengubah keputusannya, baik. Akanku tangkap hidup-hidup mereka, barangkali akan bisa ditanyai di mana teman-teman mereka. Meskipun para metu-meti manchu terkenal nekat-nekat, lebih suka bunuh diri daripada membocorkan rahasia. Tetapi mudah-mudahan tidak semuanya begitu. Begitulah, malam itu juga kakak beradik ipar itu menuju ke tangsi pasukan pengawal kota. Pasukan bawahannya Helian Kong di Lemhia itu. Tetapi sebelum berangkat, Helian Kong memberi kesempatan kepada saudara iparnya itu untuk bercengkerama sejenak melepas rindu dengan siang keanian dan si kecil Helian Meng. Hanya saja siang kean Heng mengelak kalau ditanya kemana saja selama ini perginya. Mereka kemudian menunggang kuda menuju ke tangsi pasukan Helian Kong. Helian Kong menduga, ditangsi itu tentu masih harus membuang sedikit waktu lagi untuk mengumpulkan para komandan bawahan, memberi pengarahan singkat, menyiapkan pasukan dan sebagainya. Ternyata dugaan Helian Kong itu maleset. Ternyata pasukan ditangsi itu sudah dalam keadaan siap. Si wakilnya Helian Kong yang bernama Liu Kunling juga tidak lepas dari pakaian tempurnya, meski topi besinya tidak dipakai. Dengan agak heran Helian Kong menanyai Liu Kunling, Liu Chong Peng, seolah-olah kau sudah tahu lebih dahulu akan ada tugas penting. Kulihat kau dan pasukanmu dalam keadaan siap. Liu Kunling menjawab dengan dalih yang masuk akal, bukankah jenderal sendiri berpesan kepada kami, bahwa selama berlangsungnya perayaan penobatan seri baginda ini, pasukan kita harus bersiaga senantiasa. Hingga kalau ada keributan di mana saja di bagian-bagian kota ini, pasukan bisa digerakkan ke sana dengan cepat. Helian Kong menepuk pundak Liu Kunling sambil berkata, kau prajurit yang baik, saudara Liu. Dan malam ini kita memang akan menumpas pengacau. Di mana, jenderal? Siapa pengacaunya? Di luar kota. Sekumpulan kaki tangan Manchu yang besok malam merencanakan membunuh seri baginda. Kurang ajar. Manchu benar-benar seperti anjing-anjing pemburu yang tahu di mana ada bangkai. Berapa pasukan harus kusiapkan jenderal? Seribu orang cukup. Ada berapa pucuk senjata api di tangsi ini? 50. Kalau kurang bisa kuhubungi tangsi lain. Tidak usah. Itu cukup. Siapkan mereka secepatnya. Karena segalanya memang sudah siap sejak semula, maka tidak lama kemudian keluarlah pasukan itu dari tangsi. Paling depan berjalanlah Lian Kong sendiri, diapit siang kean heng yang berpakaian sipil dan liukun lim. Malam itu kemeriahan masih mewarnai seluruh kota Lemhia. Pasukan itu pun berkali-kali berpapasan di jalan dengan kelompok-kelompok orang yang tengah bergembira. Namun orang-orang itu tidak takut kepada pasukan itu. Dalam waktu singkat di Lemhia sudah menyebar luas berita bahwa gubernur militer yang baru ini orangnya baik, menyayangi rakyat kecil, berbeda dengan gubernur militer yang dulu yang suka galak. Dengan siang kean heng sebagai penunjuk jalan, pasukan itu langsung menuju ke luar kota, ke arah yang dikatakan sebagai sarang metu-metu manju itu. Waktu tempatnya sudah dekat, siang kean heng berdesis memperingatkan, hati-hati, sudah dekat. Kalau kita lewati tikungan di depan itu, rumahnya sudah bisa terlihat. Lian Kong memecah pasukannya jadi empat bagian, untuk mengepung rumah itu dari empat penjuru. Pesannya kepada para komandan pasukan, hati-hati, mungkin di antara mereka ada orang-orang berkepandaian tinggi yang cukup berbahaya. Gertak mereka dengan satu-dua kali tembakan senjata api ke udara. Tetapi usahakan penangkapan hidup-hidup sebanyak mungkin orang, supaya bisa kita tanyai tentang jaringan mereka di Lemhia ini. Lian Kong sendiri memimpin satu kelompok yang langsung mendatangi rumah itu secara terang-terangan lewat depan. Sementara kelompok-kelompok lainnya mendekati sasaran dengan merunduk-runduk di antara rumput-rumput ilalang yang tinggi-tinggi dan pepohonan. Gelap malam dan kabut yang tergantung rendah, amat membantu kesenyapan gerakan pasukan itu. Dua orang penjaga pintu bertubuh kekar itu kaget waktu Helian Kong bagai hantu tau-tau muncul di depan mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, tau-tau seluruh tubuh mereka. Sudah lumpuh karena Helian Kong menekan belakang telinga mereka dengan jempolnya. Ikat mereka, perintah Helian Kong kepada prajurit-prajuritnya, suaranya hampir berbisik. Sementara Helian Kong dan orang-orangnya menyelingap ke dalam lewat pintu yang sudah tidak terjaga lagi. Prajuritnya langsung menyebar di halaman. Lapisan terdepan prajurit-prajurit yang bersenjata tameng logam yang besar serta pedang, lapisan kedua adalah prajurit-prajurit bersenjata atpi yang sumbu bedilnya sudah dipasang dan sudah dalam posisi membidik. Bedil di abad itu larasnya amat panjang, hingga supaya tidak goyang waktu membidik, bagian depan bedil dipegangi oleh seorang prajurit lain. Helian Kong melihat keadaan rumah itu sunyi senyap dan gelap. Tetapi dari halaman belakang terdengar suara orang bercakap-cakap dan tertawa terbahak-bahak kadang-kadang. Helian Kong menangkap logat liotong dari sebagian besar orang-orang itu, tetapi juga ada yang bicara dengan logat hopak. Terang orang-orang mancu pikir Helian Kong gusar. Logat liotong itulah tandanya. Liotong adalah wilayah timur laut, kampung halamannya orang mancu. Mungkin karena mereka biasa hidup di daerah utara yang bersalju, dan sekarang mereka di Lemhia yang agak hangat ini, mereka tidak tahan dalam rumah dan memilih tetap di udara terbuka. Yakin akan keunggulan pihaknya, juga kemampuan diri sendiri, Helian Kong melangkah mendekati orang-orang tanpa sembunyi-sembunyi setelah melewati halaman samping. Katanya langsung, Chuan Tuan, Sri Baginda menyediakan penginapan di penjara, aku ditugaskan menjemput kalian. Kawanan orang-orang itu berlompatan bangun dan menghunus senjata mereka yang beraneka ragam. Tetapi Helian Kong mencertawakannya sambil menunjuk ke pasukannya sendiri, kalian terkepung, dan supaya tidak ada korban jiwa, ku beritahu bahwa ada lima puluh pucuk senjata atpi di pihak kami yang sumbu bedilnya sudah dipasang. Jadi, menyerah sajalah. Orang-orang berlogat timur laut itu saling menoleh. Mereka ada yang bicara satu sama lain dengan bahasa daerah mereka. Ada yang mengangguk ada yang menggeleng, agaknya mereka sedang memutuskan mempertimbangkan tawaran Helian Kong itu. Beberapa orang tiba-tiba menjatuhkan senjata mereka, sambil berkata dalam bahasa Han yang terpatah-patah, Aku menyerah. Jangan dibunuh. Helian Kong tercengang. Kabarnya para matumatimanju itu amat militan, lebih suka mati daripada menyerah. Yang ini kok begitu gampang menyerah? Tidak seperti yang diberitakan orang. Namun bagaimanapun Helian Kong tidak bisa membuat banyak pertimbangan dengan keadaan yang membahayakan negerinya itu. Tak terbayangkan seandainya Kaisar Bengtet terbunuh, pasti para pangeran akan kembali memperebutkan singgah sana yang kosong. Kemudian, Helian Kong lebih lagi waktu yang lain-lain juga begitu gampang menyerah. Tadinya Helian Kong sudah membayangkan perlawanan. Sengit, mungkin akan ada banyak korban di kedua pihak. Helian Kong sendiri sudah menyiapkan diri menjadi pembunuh berdarah dingin. Tak terduga begitu mudah musuh menyerah. Baru digertak satu omongan saja tiba-tiba semuanya sudah meletakkan senjata. Apa-apaan ini? Apakah mereka sadar tak sanggup menghadapi kami yang berjumlah lebih banyak dan juga jerih melihat senapan-senapan itu? Helian Kong coba menjelaskannya kepada diri sendiri. Bagaimanapun ia merasa lega karena tidak harus jadi pembunuh. Pasukan-pasukan lain yang berpencaran dipanggil berkumpul kembali. Liu Kun Lim terheran-heran melihat di situ tidak terjadi apa-apa. Tanyanya, tidak terdengar suara pertempuran, jenderal. Suara senjata tajam tidak terdengar. Letusan bedil juga tidak. Teriakan pun tidak. Apa yang terjadi? Helian Kong tertawa, sobat-sobat kita ini tahu diri dan bersikap tahu diri membuat kita harus perlakukan mereka dengan sopan. Ikat mereka, dan cepat kirim orang untuk melaporkannya kepada jenderal Wan Hengkowi. Maaf, jenderal Helian, bukannya aku membangkang perintahmu, tetapi ini cuma usul. Apa tidak lebih baik kalau jenderal Helian sendiri yang melapor? Pahala jenderal pasti akan dicatat, dan sebaiknya langsung melapor seribah ginda saja. Kalau lewat jenderal Wan, aku khawatir. Khawatir apa? Maaf lagi, bukannya menjelek-jelekan atasan, tapi kalau lewat jenderal Wan, mungkin yang bakal dapat muka terang dan pahala adalah jenderal Wan. Kita mungkin takkan disebut-sebut sedikit pun di depan seribah ginda. Tanda petik. Helian Kong menarik nafas, kebiasaan berebut cari muka di berbagai kalangan memang tidak aneh. Helian Kong sebenarnya benci keadaan itu, tetapi ia ingat pesan teman-temannya yang mendukungnya kekedudukan gubernur militer di Lemhia, teman-teman itu antara lain mengusulkan agar Helian Kong memperkuat posisi. Kalau perlu dengan cari muka, menjilat dan sebagainya yang memang biasa di kalangan politik. Selama ini Helian Kong lah yang terlalu lurus sehingga malah kelihatan aneh sendiri. Namun sekarang demi pesan teman-temannya itu, agar posisi Helian Kong makin kuat untuk bisa menjaga jalannya pemerintahan tetap di relnya, mau tidak mau Helian Kong harus mengikuti aturan mainnya, ya cari muka dan menjilat tadilah. Ia pun mengangguk pesannya kepada Liu Kunlin, baik, Liu Chong Peng, aku sendiri akan melapor kepada Sri Baginda, agar beliau waspada. Biarpun tidak sampai terjadi pertempuran, jasa-jasamu tetap akan kusebut, Liu Chong Peng. Helian Kong menggunakan taktik meraih ke atas, berakar ke bawah yaitu dengan mengambil hati bawahannya juga. Begitulah Helian Kong serta Siang Kuan Heng kembali ke kota Lemhia. Adalah sama sekali di luar dugaan Helian Kong, bahwa sebelum ia mencapai pintu gerbang Lemhia, dari arah depan terlihat iring-iringan megah pasukan istana yang jumlahnya 500 prajurit lebih. Di bagian depan ada pembawa lampion renteng yang digantung di atas sebatang bambu. Jumlah lampion cukup banyak, sehingga setiap wajah dalam rombongan itu bisa terlihat. Dan Helian Kong kaget melihat Kaisar Bengte yang dulunya Pangeran Hong itu pun ada di tengah rombongan itu, menunggangi kuda putih, tapi tidak memakai jubah kekaisarannya. Juga kepalanya hanya memakai pita kuning yang sederhana. Biar pakaiannya biasa, namun warna serba kuning di pakaiannya sudah menunjukkan siapa dirinya dan kedudukannya. Warna kuning emas adalah warna kerajaan, tidak boleh dikenakan sembelarang orang. Yang lebih mencengangkan Helian Kong ialah ketika melihat ada rombongan jenderal dari berbagai daerah yang saat itu memang sedang berhimpun di Lemhia menghadiri penobatan raja baru. Di antaranya terlihat jenderal-jenderal yang selama ini bersama Helian Kong ikut berperanan besar menjaga persatuan kerajaan, yaitu Jenderal Nde Ciliong dan Jenderal Tio Hang Goan serta Laksamana Desengkong. Namun ketiga jenderal yang berperanan penting itu kini nampak tenggelam di tengah-tengah belasan jenderal lainnya. Meskipun dalam hati masih bertanya-tanya, Helian Kong tidak lupa menjalankan peradatan. Ia melompat turun dari kudanya, berlutut di depan Kaisar Beng T. sambil berseru, Ban SWE! Ban SWE! Hamba menyampaikan sembah kepada tuanku. Siang Kuan Heng ikut memberi hormat. Kaisar mengelus jenggotnya, katanya ramah, Wah, Jenderal Helian, rajin benar kau dalam tugasmu mengamankan Lemhia, hingga malam-malam begini sampai keluyuran dibelukar luar kota sesepi ini. Hamba hanya menjalankan tugas sebaik-baiknya, bukankah Lemhia sekarang adalah ibu kota kerajaan? Ampun tuanku, hamba juga heran bahwa tuanku dan sekalian jenderal berjalan-jalan sampai di tempat ini. Sahut Kaisar, tadi kami sebenarnya sedang berpesta, tiba-tiba Kok Su, penasehat negara, Lempeng Hai punya usul, bagaimana kalau keluar dan melihat-lihat keadaan rakyat yang sedang bergembira? Katanya, selain melihat rakyat, juga membiarkan diri dilihat oleh rakyat agar terjadi ikatan batin. Bukankah begitu, Kok Su? Lempeng Hai yang duduk di atas kuda agak di belakang Kaisar, memajukan kudanya sedikit, sambil menjawab, Benar, tuanku. Kata kitab nabi, raja dan rakyat ibarat tayah dan anak-anaknya. Bagaimana negara bisa kuat kalau yang menguasai dan yang dikuasai tidak punya hubungan batin? Para jenderal yang ikut dalam rombongan itu pun mengangguk-angguk, bertambah simpati mereka kepada Kaisar yang sangat memperhatikan rakyat itu. Hanya The Chiliong, Tio Hang Goan serta The Sengkong yang pernah tahu tindak tanduk Kaisar waktu masih jadi pangeran, diam-diam cuma mentertawakannya dalam hati. Namun ketiga jenderal ini tidak bersuara menentang, mereka sadar bahwa Kaisar takkan terlalu menggubris lagi suara mereka. Berbeda ketika masih menjadi pangeran dulu. Sementara Kaisar berkata pula, kami senang melihat rakyat bergembira, mudah-mudahan langit mengaruniakan kemampuan kepadaku untuk membuat rakyat selalu gembira. Kemudian kami juga memutuskan untuk melihat-lihat keadaan di luar kota, sampai bertemu denganmu, General Helian. Helian Kong menjawab dengan hormat, Tuanku, demi keselamatan Tuanku dan para jenderal yang menjadi pilar-pilar penopang dinasti Beng ini. Sebab hamba khawatir wilayah di luar kota ini belum aman benar. Ada apa di sini? Malam ini hamba menerima laporan, di sekitar sini ada gerak-gerik sekelompok orang berlega daerah Liao Tong yang kami duga sebagai metu-metu mancu. Hamba berhasil mebekuk mereka semua, tapi hamba khawatirkan masih ada yang berteliaran dan membahayakan rombongan Tuanku. Kaisar menunjukkan sikapnya yang bernyali besar, kalau kau sudah berhasil mebekuk mereka, General Helian, aku pikir keadaan sudah terkendali olehmu. Seandainya, masih ada yang berkeliaran, mereka takkan membahayakan kami, lihat saja pengawal kami. Tanda petik. Helian Kong menggerutu dalam hati, enak saja kau bicara. Kau belum melihat kunsu, penasehat militer, mancu yang bernama Kat Hu. Yang yang punya ilmu buheng zuhoat, ilmu golok tanpa wujud, yang dapat membacok orang dari jarak beberapa meter hanya dengan ayunan telapak tangannya yang menimbulkan aliran udara setajam golok. Helian Kong makin cemas ketika mendengar Lempeng Hai berkata kepada Kaisar, tuanku, mumpung sudah sampai di sini, bagaimana kalau kita lihat tampang orang-orang yang dicurigai sebagai metu-meti mancu itu? Hamba yang akan menanggung keselamatan tuanku. Mulut Helian Kong sudah bergerak hendak mencegah, tetapi Kaisar sudah berkata dengan bersemangat, baik, mari kita lihat begundal-begundal mancu itu. Kaisar sudah memajukan kuda putihnya untuk meneruskan perjalanan, tetapi Helian Kong berlutut di tengah jalan, hingga terpaksa Kaisar menghentikan kudanya. Ada apa lagi, General Helian? Ampun tuanku, hamba rasa, tetap ada resiko yang kurang baik bagi tuanku. Tuanku sebagai tali pengikat persatuan negeri ini, tentu akan mendapatkan perhatian istimewa dari pihak musuh. Bukan Kaisar yang menjawab, malahan lem penghaisi penasehat kerajaan yang bekas guru silap di Tia Chiang Busio itu, General Helian, apa yang kau sembunyikan di tempat itu, hingga kau takut kami lihat ke sana? Helian Kong panas hatinya, tapi menahan emosinya demi persatuan, tidak ada pertimbangan lain kecuali keselamatan Seri Baginda. Tidak ada resiko sama sekali. Kau sendiri tadi melaporkan bahwa mereka sudah dibekuk semua, artinya sudah cukup aman. Seri Baginda juga dikelilingi orang sebanyak ini. Kalau tidak ada apa-apa yang inginkah sembunyikan dari kami, kau takkan merintangi kami. Helian Kong tidak menggubris kata-kata lem penghai yang bernada mencuriga itu, namun General Tio Hang Goan yang rada berangasan itu yang menjawab, kami semua kenal betul semangat pengabdian General Helian terhadap tanah air. Apa yang dikatakannya selalu dikatakan. Dengan jujur, tidak ada maksud-maksud tersembunyi lain. Kaisar cepat-cepat menengai perselisihan antara bawahan-bawahannya itu, Sudahlah. Aku ingin lihat met-met teman cu itu, aku yakin aku aman. Demikianlah, rombongan besar itu lalu menuju ke rumah terpencil di luar kota tadi. Helian Kong lalu menunjukkan jalan, sambil meningkatkan kewaspadaannya, sebab kini ia bertanggung jawab juga atas keselamatan Kaisar. Meskipun ada pula Ma Itian sebagai komandan pengawal Kaisar, ada pula lem penghai yang menepuk dada akan melindungi Kaisar. Mereka pun tiba di rumah itu yang nampak masih dijaga oleh pasukan yang dibawah Helian Kong tadi. Liu Kun Lim dan prajurit-prajurit lainnya bergegas berlutut waktu melihat Kaisar sendiri datang menunggangi kuda putih, meski tidak mengenakan jubah kekaisarannya. Seruan ban SWE dari sekalian prajurit itu pun menggema di malam sunyi. Helian Kong diam-diam cemas kalau seruan itu didengar oleh kaki tangan musuh yang belum. Tertangkap dan masih bersembunyi di kegelapan. Itu bisa merangsang musuh untuk melakukan suatu tindakan. Helian Kong masih saja membayangkan si penasehat militer mancu yang berilmu tinggi, Kat Huyong, yang pasti takkan tertandingi oleh lem penghai biarpun lem penghai besar omongnya. Tak terduga sikap Helian Kong yang gelisah itu kembali disodok oleh lem penghai, General Helian, apa yang membuatmu gelisah? Maka pandangan orang banyak kembali diarahkan kepada Helian Kong, dan di bawah cahaya lampion memang terlihat Helian Kong gelisah. Lem penghai kembali memanfaatkan kesempatan itu untuk membentuk pandangan banyak orang atas diri Helian Kong. Menurut rencana lem penghai, agaknya ada sesuatu yang dikhawatirkan General Helian, yang tidak ingin dilihat oleh kita. General Tio Hang Goan hampir habis sabarnya. Biarpun dia tahu lem penghai berilmu silat jauh lebih mahir dari dirinya, tapi Tio Hang Goan sudah menggenggam tangkai pedangnya. Hendak melambrak lem penghai. Untung laksamana desengkong memegangi lengannya sambil membisikinya, jangan memperkeruh suasana, saudara Tio. Tio Hang Goan menahan diri, lalu menjawab dengan bisikan pula, lem penghai mencoba mengguncang kedudukan Helian Kong. Padahal Helian Kong lah yang kita andalkan di Lemkia ini untuk mengawasi pemerintahan yang baru, setelah kita pulang ke daerah masing-masing nanti. Tanda petik. Sabarlah. Mungkin benar dia berusaha mengguncang Helian Kong, tetapi usahanya itu belum sampai membahayakan Helian Kong. Kita lihat keadaan dulu. Akhirnya Tio Hang Goan pun melepaskan telapak tangannya dari gagang pedangnya. Sementara itu, Kaisar sudah turun dari kudanya, lalu bertanya kepada Liu Kunlin, apakah aman kalau aku melihat met-meti mancu itu? Liu Kunlin menjawab mengejutkan, aman tuanku. Mereka sudah jadi mayat semua. Tanda petik. Helian Kong terkesiap hebat. Orang-orang yang diduga kaki tangan mancu itu sudah jadi mayat semua? Bukankah belum lama berselang, ketika ditinggalkan Helian Kong, mereka sudah menyerah dan diikat dan tidak terjadi pertempuran sedikitpun? Kembali lem penghai bertanya, Komandan Liu, tadi Jenderal Helian bilang, semua tawanan tertangkap hidup-hidup. Kenapa kau bilang mereka mati semua? Dengan mimik muka yang meyakinkan, mimik muka seorang pemain sandiwara ulung yang menunjukkan sikap seolah-olah kaget dan heran, Liu Kunlin menatap Helian Kong. Lalu di depan semua orang, kata-katanya membuat Helian Kong serasa disambar petir kagetnya, tentu saja mati semua, sebab tadi Jenderal Helian memerintah agar mereka dibunuh semua tanpa ampun. Kata Jenderal Helian, demi keamanan negara. Helian Kong sangat gelusar mendengar kata-kata wakilnya itu. Tetapi saking gusarnya, ia malah tak mampu mengeluarkan sepatah katapun, cuma bibirnya yang pucat itu bergerak-gerak kecil tanpa suara. Nalurinya yang tajam. Berdasarkan pengalamannya yang panjang berkecimpung di panggung politik, membuat Helian Kong mulai merasa ada jaring perangkap yang sedang diarahkan kepadanya. Lampeng hai geleng-geleng kepala sambil mengelus-elus jenggot putihnya, sayang, mestinya mereka bisa ditanyai tentang rahasia komplotan mereka. Tanda petik. Waktu itu bukan cuma Helian Kong yang terhempas dalam kebingungan, melainkan juga siang kean heng. Dia pun bukan orang Tolol. Biarpun selama ini kelihatan Tolol karena sedang mabuk asmara kepada Ciam Lem Hoa yang disangkanya Kongsun Giok, namun saat itu otaknya jernih kembali. Ia merasa bahwa saudara iparnya seperti sedang dipojokan. Tetapi kalau ia bicara, siapa mau mendengar? Caranya Lampeng Hai menggiring pendapat orang banyak dan menimbulkan kecurigaan, memang hebat. Kini para jeneral timbul kesannya bahwa si gubernur militer Lem Hia yang baru ini seolah-olah ingin menutup-nutupi sesuatu, dan ini justru menambah penasaran mereka untuk mengetahui apa yang ditutup. Tutupi Helian Kong itu. Hanya jeneral De Ciliong serta anaknya, Laksamana De Seng Kong, serta jeneral Tio Hang Goan, yang tahu ketulusan dan kejujuran Helian Kong. Namun mereka bertiga pun sadar, andai kata bicara membela Helian Kong juga akan kalah suara. Dalam situasi meragukan itulah Seng Kaisar yang baru tampil dengan sikap bijaksananya yang mempesona, sudah, selagi kita harus bersatu memperkuat negeri, buat apa kita mempertengkarkan kematian beberapa orang kaki tangan musuh. Barangkali jeneral Helian sudah melakukan hal yang benar, demi keselamatan tanah air. Helian Kong yang sudah agak tenang, sekarang dapat membantah dengan metu bernyala marah kepada Liu Kun Lin, namun kata-katanya ditujukan kepada Kaisar, Ampun tuanku, hamba benar-benar tidak ingat kapan memerintahkan membunuh orang-orang itu. Orang-orang itu menyerah begitu digertak dengan senjata api, tidak terjadi pertempuran sedikitpun, hamba hanya memerintahkan agar mereka diikat dan dijaga. Benar begitu, komandan Liu tanya Kaisar kepada Liu Kun Lin. Dengan wajah sedih yang meyakinkan, Liu Kun Lin menjawab, Ampun tuanku, hamba kira. Jenderal Helian terlalu lelah dengan tugas-tugasnya yang bertumpuk dalam beberapa hari ini, sehingga jadi pelupa. Tadi benar-benar Jenderal Helian memerintahkan. Keparat meledak juga Helian Kong, sambil melangkah ke arah Liu Kun Lin. Liu Kun Lin beringsut menjauh dengan sikap gentar. Untung Lam Penghai cepat-cepat menghadang langkah Helian Kong sambil tertawa-tawa, Tunggu, Jenderal. Kau tidak boleh begitu saja membungkam orang yang tidak sekata denganmu. Memangnya hanya kau saja yang boleh didengar. Kaisar kembali berkata, Aku bilang, persoalan jangan diperpanjang lagi. Mari kita lihat kaki tangan mancu itu, hidup atau matinya mereka, takkan memengaruhi persatuan yang sedang kita galang dan kita perkokoh. Ma Itian sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk keselamatan Kaisarnya. Segera mendahului masuk rumah sarang metu-metu itu, setelah ia keluar kembali melaporkan keadaan aman, baru Kaisar dan Panglima-Panglimanya masuk. Apa yang dilihat di halaman belakang rumah itu memang sangat mengejutkan para Panglima, termasuk Helian Kong sendiri yang tidak menyangka keadaannya akan begitu berbeda dengan ketika ditinggalkan tadi. Sebab yang bergeletakan tewas sebagai kaki tangan mancu itu ada puluhan orang banyaknya. Namun mereka bukan lelaki-lelaki kekar berlogat Liao Tong yang Helian Kong tangkap tadi, melainkan orang-orang yang terdiri dari orang-orang tua, anak-anak, wanita, bahkan ada wanita hamil pula. Semuanya terbunuh. Helian Kong merasa berkunang-kunang melihatnya. Dengan metu bersinar marah, ia tetap Liao Kun Lim sambil bertanya, Liao Chong Peng, mana orang-orang yang tadi? Liao Kun Lim sebenarnya sudah kedar hatinya melihat sikap Helian Kong, namun ia menjawab sesuai skenario meskipun tanpa berani menatap metu Helian Kong, orang-orang yang mana lagi? Jenderal. Ya orang-orang inilah yang tadi Jenderal perintahkan untuk dibunuh habis. Aku tidak percaya kali ini Tio Hang Goan tak tercegah lagi, membela Helian Kong. Biarpun belum lama ku kenal Jenderal Helian, ku kenal kepribadiannya. Tidak mungkin dia menyuruh membunuh golongan orang-orang lemah tak bersenjata ini. Lampeng Hai tertawa dingin sambil menunjuk mayat-mayat yang bergelimpangan itu, lalu. Bukti-bukti ini, Jenderal Tio? Pasti ada yang ingin memfitnah Helian Kong, menyingkirkan dia dari kedudukannya. Lampeng Hai tidak cepat-cepat membantah, tanyanya, mungkin saja. Kira-kira pihak mana, Jenderal Tio? Punya dugaan, dan bukti. Tio Hang Goan agak kelabakan, tetapi ia ngotot terus, yang ingin Helian Kong tersinkir tentu saja yang menganggap ketulusan dan kesetiaan Helian Kong sebagai duri dalam dagingnya. Pihak yang tidak bisa mengajak Helian Kong ikut dalam komplotan busuknya. Dalam luapan hatinya yang panas, Tio Hang Goan sudah mulai menjuruskan kata-katanya. Seorang Jenderal berwajah kurus ikut bicara di sela-sela suara napasnya, agaknya ia penderita bengek, Jenderal Tio, siapa yang kau maksudkan? Tio Hang Goan bungkam, ia memang tidak mampu menjawab. Tidak ada bukti yang bisa disodorkan. Kaisar Beng T. geleng-geleng kepala dan menatap mayat-mayat itu, lalu menatap Helian Kong. Tanyanya, Jenderal Helian, mereka inikah yang kau anggap sebagai matu-matu mancu, lalu kau perlakukan begini keras? Wanita, anak-anak dan orang-orang tua tidak bersenjata? Jantung Helian Kong serasa menggelegak. Dia mengerti sekarang bahwa agaknya Kaisar sendiri pun ingin menyudutkannya. Masuk akal. Kaisar Beng T. tentu ingin pemerintahannya dikelilingi pembantu-pembantu lama yang bisa dipercaya, bekas anggota-anggota komplotannya ketika ia masih bernama Pangeran Ho'ong dulu. Helian Kong sama sekali bukan komplotannya, bahkan tergolong susah diatur, dan Helian Kong yang susah diatur ini akan menjadi tulang ikan di tenggorokan Kaisar Beng T. karena kedudukannya. Sebagai gubernur militer di Lemhia, Helian Kong bisa maklum kalau Kaisar ini mengangkatnya sebagai gubernur militer dengan amat terpaksa, karena menuruti usul General De Chiliong dan lain-lainnya. Yang membuat Helian Kong amat keusar bukan karena ia begitu menyayangi kedudukannya, sebab Helian Kong pun menerimanya hanya setelah didesak General De dan lain-lainnya, melainkan kematian begitu banyak orang tak berdosa hanya untuk dijadikan bukti palsu untuk memojokannya. General Helian, Sri Baginda bertanya kepadamu kata lempenghai dengan pengah ketika melihat Helian Kong membungkam sekian lama. Helian Kong menatap tajam ke arah Kaisar, dan Kaisar bergidik ngeri, tak terasa mundur selangkah. Helian Kong mencopot topi kebesarannya lalu menjatuhkan di tanah. Kata-katanya tidak bernada marah, namun sedih, kau tidak suka aku menduduki jabatan sebagai contoh di Lemhia, katakan saja baik-baik dan aku akan mengundurkan diri. Kenapa harus mengatur Carey yang berbelit dengan mengorbankan nyawa anak-anak, wanita dan orang-orang tak bersalah ini? Sekarang juga aku meletakkan jabatan. Akan kuambil anak istriku dan ku bawa pergi dari Lemhia. Tidak perlu khawatir, aku takkan menjadi duri dalam daging. Aku mencintai negeri ini dan takkan mengeruhkan suasana hanya menuruti kemarahanku. Semua orang seolah menjadi patung melihat tindakan Helian Kong itu. Sebagian kecil yang memang tidak suka melihat Helian Kong yang susah diatur itu menjabat sebagai contoh di Lemhia, tentu saja diam-diam gembira melihat sikap itu. Liu Kunling yang dijanjikan untuk menjadi contoh, menggantikan Helian Kong, adalah yang paling gembira. Yang panas hati adalah orang-orang seperti General Nde Ciliong, General Tio Hang Goan dan Laksamana Desengkong. Mereka lah orang-orang yang mempercayai kejujuran Helian Kong, mereka yakin Helian Kong tidak mungkin melakukan pembunuhan sebiadab itu. Mereka yakin bahwa Helian Kong dijebak untuk digulingkan dari kedudukannya. Tetapi mereka pun sadar bahwa mereka tidak berdaya membela Helian Kong. Dulu, sebelum Pangeran Ho'ong dilantik jadi Kaisar Bengte, mereka bersama Helian Kong memang masih merupakan kekuatan penekan yang harus diperhitungkan baik-baik oleh Pangeran Ho'ong. Dan mereka pula yang berhasil menggolkan usul agar Helian Kong dijadikan contoh di Lemhia. Tetapi kini, setelah Pangeran Ho'ong bertahta dan dikelilingi kaki tangannya yang setia, General Tio dan kawan-kawannya sudah bukan apa-apa lagi. Apalagi di Lemhia berkumpul belasan general dari berbagai daerah yang siap mendukung Kaisar yang baru tanpa pikir panjang. Mereka lah para general yang sekedar menuruti arah angin supaya kedudukannya aman, tidak berani mengambil pendirian untuk menentukan arah angin seperti General Tio dan kawan-kawannya. Golongan ketiga adalah yang baru saja datang di Lemhia, orang-orang yang tidak tahu ujung pangkal persoalannya, mereka cuma menduga-duga di balik itu semuanya tentu ada permainan tapi tidak tahu permainan apa. Sementara itu, si penasehat kerajaan, Lempeng Hai yang sedang giat-giatnya cari muka kepada Kaisar baru, telah melangkah ke depan dan berkata, General Helian, dengan siapa kau bicara? Sopankah kata-katamu dan sikapmu? Helian Kong tidak dapat menahan diri melihat wajah Lempeng Hai yang munafik itu. Tiba-tiba saja ia melangkah cepat ke arah Lempeng Hai sambil menjulurkan cengkeramannya ke tulang pundak Lempeng Hai. Lempeng Hai terkesiap, serangan itu begitu mendadak. Padahal seandainya tidak mendadak pun belum tentu Lempeng Hai bisa menandingi Helian Kong. Tetapi guru besar perguruan telapak besi itu cukup tangkas. Ia tarik sebelah kakinya selangkah mundur kembali sambil merendahkan diri, sambil telapak tangan kirinya menepuk kesambungan si kulangan Helian Kong untuk mematahkannya. Namun serangan itu leput, sebab dengan langkah secepat angin Helian Kong telah berganti sudut dan sudah di belakang Lempeng Hai. Lempeng Hai berkeringat dingin, dan tidak sempat mengubah sikap untuk menanggulangi. Gerak-gerik Helian Kong. Tahu-tau lengannya telah tercengkeram dan dipelintir ke atas, begitu menyakitkan serasa hampir patah. Untuk mengurangi tekukan di lengannya, ia harus membungkuk. Helian Kong menendang belakang lutut Lempeng Hai sehingga penasehat negara itu semakin menungging, cengkeraman atas lengannya tidak dilepas. Helian Kong memaksa Lempeng Hai terus menungging sampai makin dekat debu. Lempeng Hai serba salah. Menahan diri untuk tidak lebih membungkuk lagi, lengannya bisa patah. Tetapi kalau mau menyelamatkan lengannya, mukanya harus mencium debu. Dia guru besar perguruan telapak besi sekaligus penasehat kerajaan, mencium debu di depan orang sebanyak itu. Melihat Lempeng Hai masih bersih tegang tidak mau mencium debu, Helian Kong gunakan sebelah kakinya untuk menginjak tengkuk Lempeng Hai sehingga akhirnya muka itu benar-benar melesak ke dalam debu. Lempeng Hai merasakan tengkuknya di tindih gunung batu, tak peduli ia mengerahkan kekuatannya, sementara lengannya yang masih dipegangi dan dipelintir itu benar-benar serasa hampir patah. Untung tidak ada yang melihat Lempeng Hai mencucurkan air mati saking sakit dan malunya. Helian Kong menatap berkeliling, katanya tajam, bukan suatu permulaan yang baik, bahwa saat itu baru saja menemukan persatuhan dan menobatkan seorang kaisar, tahu-tahu di antara kita sudah muncul perpecahan dan saling fitnah. Aku tidak tahu apa peranan si penjilat tua si Lem ini, tetapi peringatanku untuk semua. Biarpun aku akan menghilang dari Lem Hia dan meletakkan jabatan, aku akan terus mendengarkan berita-berita apa yang terjadi. Begitu ku dengar ada rakyat kecil yang diperlakukan sewenang-wenang, siapapun yang bertanggung jawab akan kuambil batok kepalanya. Lalu Helian Kong menatap wajah kaisar Bengte yang memucat, menuding dengan tangannya yang tidak sedang memegangi lengan Lempeng Hai, tidak terkecuali kau. Kau perketat penjagaan di istanamu pun aku akan tetap bisa menyelundup masuk dengan seribu satu macam akal. Tetapi bila kau perlakukan rakyat secara baik-baik, aku pun takkan mengusikmu. Kaisar Bengte yang semula pungah itu, sekarang cuma bisa mengangguk-angguk lu. Helian Kong tertawa dingin, kepada para jenderal ia berkata, Cuon Tuan, jangan sampai kalian terpecah belah karena sebagian membela aku dan sebagian memusuhi aku. Jangan. Kalianlah tiang-tiang negeri ini, dan musuh kalian yang sejati ialah penjajah mancu. Selamat mengabi. Lalu Helian Kong menyentakan tangannya dan menjeritlah Lempeng Hai. Kemudian pingsan. Sebelah tangannya betul-betul dipatahkan oleh Helian Kong, maka ia akan menjadi orang yang cacat sebelah tangannya, seumur hidup. Habis itu Helian Kong berkelebat pergi seperti segumpal asap saja, langsung menghilang ke dalam kegelapan malam. Siang Kean Heng sudah pergi lebih dulu, agaknya tadi menyelinap diam-diam selagi semuanya bertengkar dengan tegang. Siang Kean Heng diderap rasaan bersalah. Bahwa ia telah dikecoh dan diperalat oleh Kong Sun Giok untuk menjatuhkan Helian Kong. Lempeng Hai merintih-rintih, ia tidak pingsan. Mukanya penuh debu yang melekat. Dalam keadaan kesakitan setengah mati, ia memerintah para prajurit, tangkap berdebah Helian Kong itu, tangkap dia. Tanda petik. Namun tidak satu pun prajurit yang bergerak menuruti perintahnya, maklum para prajurit itu tidak di bawah penasehat kerajaan melainkan di bawah panglima tertinggi, General Wan Heng Kui, yang dari tadi cuma berdiri kebingungan saja. Sementara Helian Kong langsung ke tempat kediaman megahnya, mengambil anak istrinya dan malam itu juga mereka menyelundup keluar dari Lemkia. Anak istrinya dinaikan tandu, dan ketika melewati pintu gerbang maka prajurit-prajurit di pintu gerbang tidak menghalanginya sebab masih menyangkah Helian Kong sebagai contoh di Lemkia, atasan mereka. Baru keesokan harinya, di seluruh Lemkia ditempelkan gambar wajah Helian Kong sebagai buronan. Penggeledahan besar-besaran dilakukan di Lemkia, Helian Kong secara resmi dituduh sebagai pemberontak dan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Tentu saja penggeledahan Lemkia dan sekitarnya itu sia-sia. Malah beberapa malam kemudian Lemkia gempar. Soalnya, ketika Kaisar Bengte pagi-pagi bangun dari tidurnya, tahu-tahu di sebelah bantalnya sudah terdapat bangkai burung merah kesayangannya, kepala hewan itu lenyap, ranjangnya berlepotan darah. Kaisar Bengte sampai hampir pingsan saking kagetnya. Pada tembok tertulis huruf-huruf yang agaknya ditulis dengan darah burung merah. Tulisannya, Salam hormat dari hamba yang hina. Helian Kong Itulah bukti dari ancaman Helian Kong beberapa malam sebelumnya, bahwa kalau mau ia bisa mengambil kepala Kaisar, namun hal itu tidak dilakukan mengingat kepentingan negeri. Kaisar pun mencaci habis-habisan komandan pengawal pribadinya, Ma Itian, tetapi tidak dipecat atau digantikan orang baru. Akan lebih besar resikonya kalau dikawal orang-orang baru yang belum diketahui sampai di mana kesetiaannya. Namun Kaisar rupanya gentar ancaman Helian Kong itu, sehingga perintah penangkapan terhadap Helian Kong lalu dicabut. Meskipun diprotes Lempeng Hai yang telah menjadi orang cacat seumur hidup dan dendamnya kepada Helian Kong setinggi langit. General Tio Hang Goan pulang ke pasukannya di Chiat Keng. Ayah beranak General De Chiliong dan Laksamana Desengkong pulang ke Hokian. Namun setibanya di Hokian, umur General Yang memang sudah lanjut itu tidak bertahan lama lagi, meninggal dunia. Putranya, merasakan bumi Hokian yang diinjaknya makin panas karena sikap tidak bersahabat dari general-general lain yang dikendalikan dari Lem Hia. Maka Laksamana Desengkong pun memboyong keluarganya dan seluruh prajuritnya bersama keluarga prajurit-prajuritnya dengan kapal-kapal armadanya menuju ke Pulau Taiwan. Pangeran Chusem, putera Kaisar Chong Cheng Almarhum, juga dibawa ke Taiwan. Di pulau itu, ibaratnya sebuah negara merdeka, Desengkong dan armada lautnya merupakan kekuatan yang disegani dari Laut Kuning sampai Laut Cina Selatan. Pengikut-pengikutnya memanggilnya Kong Seng Ya. Catatan pelaut-pelaut Belanda mencatat adanya Raja Bajak Laut bernama Cok Singa. Sementara Kaisar Beng T. harus segera menggalang kekuatan untuk menanggulangi tekanan yang makin terasa dari utara. Tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.